Jangan lupa subscribe youtube channel metrotvnews dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Oke sahabat dasar Latif dimanapun anda berada kembali lagi di GANSBALL Oke sebelum kita berikan kesempatan untuk temen-temen disini Saya pengen nanya jadi pengen curhat juga nih Saya kan punya podcast nih Pak Ustadz Itu saya sama istri saya disitu istrinya curhat-curhatan berdua Gak boleh juga Pak Ustadz Kalau curhat-curhatannya mampu diyakinkan kepada pendengar bahwa ini bukan urusan pribadi kedua Kinos dengan istri gak ada masalah Kalau selalu ketika meskipun diri kita yang kena tapi ini cerita bahwa ini ada kisah seperti ini Disebutlah dalam kisah entah berantah Jangan lupa saling menghina di podcast itu saling mengungkap tidak boleh Kalau ceritanya saya sama istri saya Aduh temen-temen saya lagi bingung nih milih sekolah buat anak saya Itu gak apa-apa? Itu bukan curhat Itu bukan curhat aib Bukan Gak apa-apa berarti Pak Ustadz ya Ya kamu juga malas kerja Balas lagi Akhirnya ya apalagi kalau live secara langsung Tanpa sadar iblis masuk Tersinggung asal menghina Sudah Jadi banyak lagi kita harus tahu batasan-batasan aib itu seperti apa ya Jangan sampai menjadi dosa jariah Terima kasih amin Terima kasih Pak Ustadz Dapet ilmu lagi nih Maaf ya jadi sayang nanya sama Pak Ustadz Yuk yang mau bertanya sama Pak Ustadz silahkan angkat tangannya paling tinggi Yang laki-laki lagi boleh nih yang kotak bajunya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Disini saya ingin bertanya Temen saya sedang curhat ke saya Tentang masalah Nadia Dan disini saya tidak bisa memberikan solusi lagi kepada temen saya Dan malah saya menanyakan ke temen-temen saya yang lain Tentang curhatan temen saya ini Dan untuk mencari solusinya Ini apakah termasuk mengubah aibnya temen saya ini Pak Ustadz Terima kasih Saya balik tanya Kalau posisi itu tukar Justru temanmu yang cerita masalah yang kau curhatkan ke dia Gimana reaksimu? Reaksi saya kenapa harus diceritain ke temen saya Begitu juga temenmu Itulah dosa Dosa itu salah satu definisinya Kita tidak mau kalau ada orang lain yang tahu Kita melakukan perbuatan yang kita merasa malu Ketika orang tahu atas apa yang kita lakukan Nah sekarang posisinya kebalik Posisi tadi ke temenmu Kamu yang cerita curhat ternyata temenmu cerita ke orang lain Pasti malah kan? Tidak aku sangka kau berkhianat sama saya Kau dipercaya malah kau bohong selama ini Begitu juga temenmu Maka sebaiknya jangan Lebih baik kamu langsung jujur Jangan sok tahu padahal tidak tahu Jujur aja Waduh soal begini saya tidak paham Lebih baik tanya ahlinya Misalnya kamu sekolah jurusan komunikasi Tapi orang curhat tentang ilmu kedokteran Ya kan? Kan tidak nyambung Maka lebih baik saya bukan calon dokter Lebih baik ada kawan saya yang tahu Ah ini lebih tepat Jangan malah pura-pura tahu Ternyata kekurangan orang yang tadi jangan cerita ya Malah bocor Adik-adik tahu enggak bagaimana kisahnya itu ketika Rasulullah mau hijrah Pindah dari Mekah ke Madinah Ya kan? Rapat Pembesar-pembesar kurais Ah ini Muhammad semakin menjadi-jadi nih Ya Gimana solusinya? Bunuh dia Disepakatilah dalam rapat itu Besok sebentar malam Muhammad akan dibantai Kita keroyok bareng-bareng Kita bunuh dia Nah ini hasil rapat tidak boleh bocor Siapa yang membocorkan kita penggal kepalanya Bubar rapat Salah satu peserta rapat cerita ke istrinya Hmm Jangan ngomong-ngomong Ini rahasia Apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh Tapi jangan ngomong-ngomong Oh istrinya pergi pasar Jangan ngomong-ngomong Ini rahasia Hanya kau yang saya kasih tahu Sudah dikasih tahu ini Dia pergi lagi tanya Jangan ngomong-ngomong Ini rahasia Awalnya jangan ngomong-ngomong Akhirnya ngomong Maka itulah Salah satu ciri Orang munafik itu Dipercaya Dia khianat Dan orang munafik itu Kata Allah Innal munafikina Piddarkil aspeliminanar Sesungguhnya orang munafik itu Keraknya neraka ditempati nanti Maka jangan memilih teman curhat Orang-orang yang punya karakter munafik Tapi saya tidak tahu dia munafik atau tidak Ciri kemunafikan itu lihat saja Satu Kalau dia bicara sering bohong Kalau ada temanmu Bohong dianggap biasa Pasti dia munafik Yang kedua Dipercaya dia khianat Jangan kau ngomong-ngah Wih ternyata dia ngomong Pasti dia munafik Yang ketiga Diberi amanah Dia tidak bisa Melaksunakan amanah itu Kalau ada karakternya ini Tapi kan saya sudah tahu Paling gampang lihat Tambahannya Lihat solatnya Kalau solat dianggap enteng Itu orang susah dipercaya Kenapa? Tuhannya aja ditipu Apalagi kita Jadi kembali ke masalah tadi Kalau anda tidak Mampu memikul amanah itu Tidak mampu memberikan solusi kepada kawan Lebih baik jujur Jangan berkata gampang Saya selesaikan Bisa kita selesaikan ini Ternyata kamu cerita ke orang lain Aib dari sodaramu Aib dari Temanmu itu Bisa menjadi beban Dunia Sampai akhirat Dan ingat Kita orang Islam Kata Nabi Sesungguhnya orang Islam itu Bersodara Karena dia sodara Maka kita baru Kita wajib Melindungi Aib dan harga dirinya Namanya sodara Saya sodara saya kok ganggu Saya pasti tersinggung Maka Teman kita itu Bukan sekedar teman Maka kita wajib Melindungi Dan menjaga harga diri Sebagai kawan Dahsyat sekali luar biasa Terima kasih Pak Ustadz Gitu ya Mudah-mudahan terjawab ya Jadi teman kamu Curat ke kamu Kamunya cerita ke yang lain Kalau bahasa ngetrennya kamu Rumpi Oke Nah sekarang Sebagai penutup Kita dengarkan satu pesan Pamungkas Dari Ustadz Dasad Latif Yang berhubungan dengan tema kita kali ini Silahkan Ustadz Dalam hidup ini Tidak ada orang yang tidak punya masalah Ya Semua orang pasti punya masalah Apabila berkaitan dengan aib keluarga Maka jangan pernah masalah itu Anda ungkap ke permukaan Anda ungkap ke publik Maka sebaiknya Urusan-urusan yang berkaitan dengan aib Mintalah pertolongan hanya kepada Allah SWT Tapi apabila Masalah dalam hidup Pribadi maupun rumah tangga Berkaitan dengan pekerjaan Masa depan Memilih jodoh Ya Tidaklah suatu pelanggaran agama Apabila Anda meminta pertembangan Dan saran dari orang lain Tapi ingat pada akhirnya Semua Keputusan Sebaiknya Serahkan kepada Allah SWT Bagaimana cara menyerahkannya Ada tiga hal yang tidak bisa terpisah Yaitu Ikhtiar Dalam arti Upaya maksimal Usaha Yang sesuai dengan koridor agama Allah Yang kedua Setelah berikhtiar Maka jalan kedua Berdoa Doa itu Bukan menyerahkan urusan kepada Allah Tetapi Meminta pertolongan Allah Dan yang ketiga Tawakkal Apa itu tawakkal Berserah diri kepada Allah SWT Anda sudah berikhtiar Anda sudah berdoa Lalu bertawakkal kepada Allah Maka percaya Semua yang kamu lakukan Pasti akan diganjar Kebaikan Yang memperberat Timbangan Timbakan kebaikanmu Kepada Allah SWT Di dunia Maupun di akhirat kala Insya Allah Asya sekali Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Ilmunya Mudah-mudahan jadi inspirasi Dan juga ilmu pembelajaran Buat kita semua Amin Dan terima kasih juga buat Sahabat Dasat yang hadir di studio Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Semoga pembahasan kita kali ini Bisa menjadi sebuah inspirasi Dan bisa memotivasi kita Untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik Jangan sampai terlewat batas Dan malah menambah masalah baru Air kata Saya Riki Kinos Ustadz Dasat Latif Dan juga seluruh kru yang bertugas Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Kaspar 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 Mema Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih